Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue Pati Wirogeni Salam pati untuk sedulur-sedulur Pati Wirogeni Oke teman-teman Jadi kali ini tuh gue berada Di rumah Ampera ya Siapa sih yang gak tau ghostur rumah Ampera ya Yang terkenal angkernya teman-teman Ya jadi Sekarang itu udah dipotongin ya teman-teman Gue gak tau Historinya sih ya Ada yang bilang bekas pembunuhan Perampokan Terus ada yang bilang KDRT teman-teman Jadi kali ini tuh gue disini tuh Bareng ghostur Nah ini jaktif nih Oh polisi dia Jadi dia itu Duo The Explore teman-teman ya Dan disini ada Mawan Oficial Terus ada Jejak Pemurantu Ya jangan lupa Cek 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 Subscribe teman-teman Ya oke jadi Aduh ini jalan raya masih rame Jakarta gak pernah ketik cuy Ya jadi kita lanjut aja Oke teman-teman Jadi Sedikit History ya Gak tau ya Katanya sih Kelihatan gak pohonnya Kelihatan lah ya Katanya sih Rumah Ampera ini Pernah ada pembunuhan Teman-teman Ya Gue gak ngerti sih pembunuhan apa Maksudnya suami istri Berantem gitu katanya Suami istri Suami istri berantem Disini ada pohon ya Dan katanya pohon ini tuh Anda Aduh suaranya berisik banget cuy Ya karena pinggir jalan banget cuy Ya kalian bisa lihat sendiri di atasnya Nah disini ada kolam renang ya Dulu itu ilalang disini itu tinggi-tinggi Sampai gue pas lagi cek lokasi itu Waktu kapan ya 7 bulan yang lalu 7 tahun lagi 7 bulan yang lalu gitu Gue cek lokasi disini Itu ilalang sini itu pada tebal-tebal teman-teman Apa ada tinggi-tinggi teman-teman Ya Gue jadi gak ngelihat kolam renang ini nih Gue kira Taman gitu ya Toto-nya ada kolam renangnya gitu teman-teman Tuh kalian bisa lihat ya Semoga ketangkep ya Suara apa ya gue bunyi teman-teman Oh maaf ya Kalau misalnya Gue gak bisa live streaming teman-teman Karena Astagfirullahaladzim Ada suara deh sana teman-teman Gue gak tahu itu apa Assalamualaikum Buntun Nah disini pohon bambu ya Ada kolam renang Lumayan lebar Ada suara Assalamualaikum Buntun Itu dia kayak menguang-uang Sampai teman-teman Oh bukan Kodok-kodok Oke kita lanjut ya Kita menelusuri Spot Spot by spot Assalamualaikum Buntun Panas Kalau gak ininya Senternya cuy Nah disini ada Pond beringin ya Pohon beringinnya itu hampir ada Satu Dua Tiga Empat Sama dalung lagi Lima teman-teman Banyak pohon beringin Gue gak tahu sih ini terbengkalanya itu Sini pintu masuk ya Gue gak tahu jelas ini terbengkalanya itu Berapa tahun ya Yang gue tahu sih Katanya bekas perampokan Dan bekas Sobat ya Pembunuhan Ada yang bilang juga Suami istri berantem Terus istrinya dijedotin Palahnya teman-teman Di dorong gitu lah Sini ada lemari Yang masih itu Dari situ itu Banyak AT-AT Yang udah Dijajah teman-teman Ya Kalian tahu lah Sini ada sofa Yang masih sedikit bagus ya Oke kita lanjut lah ya Gas 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 Wow Nah sini ada Satu Dua Tiga Empat Kita mau mandul Sini dulu aja ya Apa Nanti aja Sini dulu ya Kita menyusuri Spot By spot Wow Astagfirullahaladzim Punten Punten Maaf Maaf Wow Gue udah merasakan Sunyi Tunggu Sini Lupa Tapi itu udah pada jebual Teman-teman Ada sofa Yang udah Tertinggal Menurut gue sih Sayang banget ya Ditinggalin Begitu aja Teman-teman Karena Nah ini adalah Mungkin kamar tidur Dari suami istri ya Terlihat sendiri Udah pada kotor Dan pada kumuh Sini ada sopa juga teman-teman Panas banget cuy Disini Disini ada Satu meja Udah lama itu Disini ada pala ya Ini pala kucing Apa pala aku Gue gak ngerti Aduh 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 Panas cuy Kok gak bisa nahan panas sih Ini Malah gak ya Center gue Jadi mungkin Yang punya ini Dulunya Seorang Arsitek ya Atau Seniman Atau apalah Karena disini itu Ada Kayak Bangunan Miniatur-miniatur Gitu Ini pintu gak bisa buka ya Kita Gak mau Berhutang Nah Jadi Yang pernah ada Pembunuhannya itu Suami istri bantem itu Disini temen-temen Ya Terlihat karena ini udah hancur ya Gue cuman bisa Buat temen-temen Yang nonton video ini Kalau emang ini bener Pernah Ada pembunuhan Atau Pernah Ada Sosoknya Ceweknya Susah banget ya Pokoknya pernah ada pembunuhan lah ya Kita kirimkan Doa Buat Dia Semoga Dia Tenang temen-temen Ya Kita berdua temen Ya Kita melanjutkan Semoga Dia tenang ya temen-temen Kita lanjut ya Disini ada Ruangan Halaman ya Ya mungkin Ini halaman Kayak tempat nyantai gitu Jadi kalau kita istirahat gitu ya Mungkin ya Terlihat Disini ada pohon bergeringin lagi ya Wow Banyak sekali Nah disini ada Satu Ini pintu keluar tadi ya Temen-temen gue itu Pada Nunggu sana Nah jadi Disini itu ada Apa ya Kayak mungkin dulu ini tempatnya Gudang-gudang temen-temen Tapi ini dulu Garasi sih Selain ada pintu Gede gitu Cuman dijadiin gudang-gudang Karena banyak Oknum-oknum Yang gak pertanggung jawab Temen-temen ya Barang-barang itu Pada dijajah Kayak ini aja Ini kan harusnya Lampu taman ini berdiri Kenapa turun gitu Kan parah ya Wow Kita lanjut lah ya Meng-export Board by Board by Board ya Anak cuy Assalamualaikum Curum lah Kau malah lagi Ini dipanggil Nah disini ada ruangan Oh sini dulu aja Nah disini ada ruangan Yang Oh disitu ada sofa ya Lumayan udah kumuh ya Kelihatan gak sih Kelihatan lah ya Ini ada jendela Yang udah kacen Udah pada hilang Kelihatan So farah Wow Gue merasakan disini Sang tunih Nah Ya Tengokan apa ini Cuk Nah disini ada AC Lalu Ya Tengokan ini udah Gila Dijajah apa kagak Apa Lama punyanya Tapi kagak sih Kalo misalnya Kalo misalnya Yang punyanya Diambil Dia gak mungkin Disini tuh ada AC-AC yang diajah Ini gak AC-AC yang diajah Mungkin diajah juga Oke Disini ada kamar mandi Yang Wow cukup mewah Tengokan itu temen-temen ya Dari Tengokan itu temen-temen ya Dari Gata Jauh Oh ini apa sih Ini ada Ini ada Ini ada shower gitu Sour udah bilang Terus itu ada Amin Oke kita lanjut Temen-temen Oke Nah disini tuh Nah disini tuh ada Sofa ya Sofa yang masih Lumayan bagus Menurut gue Masih layak Cuman sayang banget ya Ditinggalin gitu Gue sih berharap ya Yang punya rumah ini tuh Ngebangun kembali Temen-temen Nah ini kamar mandi Hampir ada Satu Dua Tiga Empat Mungkin ya Ada kamar mandi Nah yang bagian sini tuh Cukup mewah tuh Ini bisa liat Gue Temen-temen Ya Karena kemewahannya Ini Semua Penggunaan ini mewah Temen-temen Nah ini temen-temen Ada kroset dua ya Tapi hilang satu Temen-temen Gue gak gak ngerti Kenapa bisa Hilang Pada hilang-hilangan Terdapat ya Mungkin Ini udah pada Kangkat Mungkin Mau dijajah Jadi keburu Ada penjaganya Jadi Enggak jadi Kejajah Ya gue sih Berharap Yang jaganya Ngejaga Benar-benar Ngejaga Dan Semoga Ini pintu keluar ya Semoga Bangunan dunia Atau rumah ini Di Direnof lagi ya Direnof Biar Apa ya Ada Apa ya Maksudnya Biar bagus lagi Soalnya sayang banget Temen-temen Ya Gue gak tau sih Cuma segini Berapa harganya Cuman Kalau gue lihat ya Ini cukup mewah Mewah lah Segini Dan lumayan mahal Astagfirullahaladzim Apa itu cuy Gue merinding Padinding cuy Apa sih itu Tau lah Ada suara Ada sini Gue ini mau Jemental juga Assalamualaikum Nih Sopanya Udah pada rusak Mungkin Kehujanan Jadi rusak Waktu itu gue Survei Kan kalau yang Kemarin itu Video kemarin itu Gue masukin video Maksudnya Gue bikin Gue upload gitu Cuman yang Waktu Sebelum itu Gue juga udah pernah Cek survei Temen-temen Sebelum Gerbang depan itu Bawanya itu Disengin Jadi Pas gue Survei pertama itu Nah disini kan Gue diem ya Diem sendiri Disini Terus disini Ada bangku Bangku Meja Disini itu Kayak ada Anak ciri Gini Warna hitam Gatau Kan manusia Punya buntut mata Itu yang gue liat Wow Itu apa Mungkin tempat Ranjang Ranjang Eh ranjang Tempat-tempat Kayak Haruh hiasan Gitu ya Jadi kayak Hiasan Apa Gue udah mau Ngerasain Kayak ada yang Ikutin gue Temen-temen Assalamualaikum Bakun Ceramlah Ceramlah Atas banget Tentu gue Jadi gue Gue berharap ya Bangunan itu Dibangun lagi Temen-temen Direnome Seperti Barunya lagi Terus Dijadikan Didoain Banyakin Pengajian Itu Dibangun lagi Wow keren juga sayang banget bangunan ini tertinggalin Oke mungkin segitu aja kali dari gue ya Oh gue pati urogeni jangan lupa like comment and subscribe ya gue pati urogeni salam pati dulur-dulur pati urogeni dadah